Oke, selamat datang di Lama Ft Auto Kali ini saya ingin mereview sebuah mobil Mobil ini Tujur ya Saya pernah melihat sebuah video Mobil ini, maaf maaf ya, waktu itu ada ketelan di Tonjepali Karena ada truk terguling itu ya Saya sedikit cerita ya Terguling, dan Di antara mobil-mobil lainnya Mobil yang seperti ini itu tidak hancur di bagian belakangnya Walaupun mobil itu saya bilang cukup tua Ini lebih tua dari yang ini Kalau yang ini kan sekitar tahun 2007 Apa sih merek mobil itu? Penasaran ya? Salah, saya tutupin semua Ya, kalau penasaran Kita langsung review aja yuk Mobilnya ini Volvo SE Tahun 2007 Nah, kita mulai dari interior dulu ya Karena jujur Saya dari luar memang udah Volvo ini udah tertarik banget Dari eksteriornya Tapi saya lebih tertarik ke interiornya Nah Dari setir aja nih, jujur nih Keliatannya setir ini walaupun keliatannya biasa Dengan palang 4 Tapi dia jujur Sangat istimewa ya Sangat istimewa dan Dan Keren menurut saya Dan ini ada cruise controlnya disini Yang modelnya udah modern Ada airbagnya disetir ini Ini dia Volvo ya Bukan Ravovo Tapi Volvo Pengaturan setirnya Dia sudah tilt Dan teleskopik Dia untuk disini Speedometernya memang Hampir semua full jarum Tapi tengah tengahnya udah bagus Ada MID-nya Kita bisa mengatur MID Selain dari sini Dia kita bisa mengatur dari yang ini Yang sebelah kiri ini Kita putar-putar Atau kita pencet-pencet gitu ya Nah Kita kan Kita pencet seperti ini Dan ini saklar ini adalah buat lampu jauh Tuh Buat lampu jauh Dan lampu sen Karena kan dia basisnya masih mobil Eropa Jadi dia lampu sen ada di sebelah kiri Kalau di sebelah kanan jadinya adalah Saklar wiper Yang sudah intermittent juga Tapi kalian masih nyari kan Saklar lampunya dimana? Saklar lampunya dia ada sebelah sini Ini saklar lampu utama Dan di bawah sini ada parking brake Yang sudah elektrik Pada jaman ini sudah mewah loh Di sini ada buat buka tanki bensin Ada buat buka bagasi Dan di sini ada buat pengatur cahayaan lampunya Keren Dan di sini buat tombol wiper Jadi kalau kita lagi mau cus airnya Lewat sini bisa Dan ada di kisah sebelah kanan ada buat panel Kita langsung ke pintu sebelah kanan Pintu sebelah kanan ini mewah Dia ada door locknya di sini Door lock ini pada jaman ini bisa mewah banget Pada tahun 2007 Sampai sekarang sih masih mewah Dan di sini ada spion yang sudah elektrik retrack Dan elektrik mirror Keren banget Dan ini dia bisa diatur ya Jadi antara kanan kiri bisa diatur Dan ini Ini kesini buat melipat Keren banget Keren 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 Dan ini sangat unik Ini buat window lock Buat nguncip itu bagian belakangnya Jadi buat apa Cair lock Cair lock tapi modelnya modern Keren Kalau window semua sudah al auto ya Jadi dia sudah al auto Jadi tidak dibedakan untuk Volvo ini Ada wood panel di daerah sini Handle sudah Sewarna warna agak krum-kruman Tapi keren banget Sangat mewah Ada twitter di sini Di sebelah kanan ada hand grip loh Keren Supil dikasih hand grip Dan di sini Sunvisor ada kaca Plus lampu Yang sangat mewah Di pilar A nya juga ada airbag Tapi di pilar belakang Tidak ada ya Jadi airbagnya Kalau saya bilang Ini cuma 4 Aduh saya mobil kayak gitu Airbag itu 6 loh Kalau tidak salah ya Boleh berkomentarnya di bawah Dan sini ada door pocket Speaker Yang sangat gede Untuk bangunnya sendiri Dia sudah elektrik ya Semua ya Sudah elektrik Mau sliding nya Recline nya Dan semuanya sudah diatur ya Ada memory sheet nya Antara 1, 2, 3 ada memory sheet nya Oke Dan ini bangkunya sangat enak loh Duduknya sangat nyaman sekali Walaupun memang mobil ini juga cocoknya pakai supir Tapi ini juga sangat nyaman Enak banget mobilnya Di sini ada Tombol stop engine button Yang sangat unik Kecil gitu Kayak unik banget menurut saya Dan di sini adalah Di tengah-tengah kisi AC Yang ada wood panel nya Keren banget Dan di sini ada Semacam tip yang udah Keren menurut saya Udah ada audio Aus itu ya Ini kalau ada kabelnya enak banget ini Dan Di sini Dia Tipnya ini pada jamannya sudah mewah 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 sekali Dan di sini ada tombol buat kayak Bluetooth teleponi nih Keren banget disini Keren banget Ini mewah Dan untuk AC nya sendiri Dia sudah auto climate control Dan dual zone Jadi antara kanan kiri Dia bisa diatur Kedinginannya Atau bisa ada heat rest Secara terpisah Keren banget Dan di sini ada tombol-tombolnya Banyak selain AC Di bawahnya ada buat Indikator alarm Buat pelipat kursi Sebelah kiri Oh Head rest belakang Jadi kita bisa buat Dilipat Secara otomatis Di depan Dan ini ada Buat penghangat kursi Jadi ini kursi Ini kita nyalain ini Ini judul dingin banget loh Dan ini bangkunya kita hangat Hangat gak sih Hangat kayaknya deh Dan Di sini Dia Apa ya Hmm Ada tombol sensor parkir Yang bisa dihidupkan Bisa dinyalakan Keren banget Transmisinya Dia sudah Dual class Apa otomatik biasa ya Apa triptonik Kayaknya sih menurut saya triptonik Karena di sini bisa jadi Manual transmission gitu ya Boleh beli komentar aja di bawah ya Sip Dan di sini ada woodpanel Di area transmisi Keren banget emang ini Pada jaman mobil ini Sangat mewah Jadi sininya ada Cup folder 2 buah Ada colokan 12 volt Dan ini kita bisa geser loh Ini Dengan Bisa dibuka juga sih Tuh Ada colokan aux nya disitu tuh Yang ngambung kesini Rasanya saya ingin beli mobil ini Mewah banget ya Dan di sini Laci sudah stop opening Dan ada lampunya nih Jadi mewah banget Di atasnya nih Lewat Eh ada twitternya Segede gaban Dan di depannya juga ada lagi Dan ada lampu indikator alarm Eh keren banget Sumpah di mobil Aduh Di dashboard sini ada airbagnya Dan di pilarnya Sebelah kiri juga ada airbagnya Endgrip sudah model retrek Seedbell sebenarnya Head adjuster sebenarnya Tapi ini sangat unik loh Bentuk seatbellnya ya Dibandingin bentuk seperti ini Headrest sudah adjustable Bangkunya saya bilang tadi Dia sudah Perlukan kulit Dan ini Enak banget Di sebelah kiri Di sebelah kiri juga enak nih ya Dan untuk di sebelah kiri Sunvisor Juga ada kaca Plus lampu Nah di sini ada lampu baca Bisa dinyalakan terpisah Nah ini bisa nyala semua Ini bisa mati nih Kalau ini jadi lampu pintu Dan ada Peringatan Seedbell Kita kalau kita tidak pakai seatbell Sini sudah auto diming Jadi keren banget Sudah mewah nih Pada jaman tahun 2007 Sekarang masih masih mewah Apalagi ya Kayaknya udah ya Kita akan bahas nih Bagian belakangnya nih Jujur nih saya Suka nih dengan Tampilan mobil Volvo ini Nah kita sekarang Berada di baris kedua Dari Volvo E800 tahun 2007 Ini jujur Sangat nyaman sekali Dari belakang ini Sangat enak Dan ini bangkunya Walaupun memang dia sudah Tidak bisa di recline Paling jauh lagi Ini jujur paling enak Dan sangat nyaman Apakah ini Positif saya tadi Akan maju Ini sangat nyaman Sekarang Untuk akomodasinya Dia sudah ada Set pocket di bangku supir Dia ada power outlet lagi Di sini 12V Keren Ini hanya jasan aja Ini apa ya Semacam apa nih Bawa-bawa kemantara aja Di bawah ya Dan di sini ada Set pocket juga Bagus sebelah kiri Dia headrestnya bagus Keren dia Jadi ini Sangat menopang kepala Sangat enak Di sini ada Lampu baca di tengah-tengah Handgrip model retract Kalau sebelah kiri Ada hooknya Kalau sebelah kanan Dia tidak ada hooknya Nah Di bangkunya belakang ini Dia sudah mempunyai Headrestnya adjustable Tiga titik Dan Di sini Ada armrest Nah jadi duduk di sini Sangat nyaman Dan di sini ada Folder Amat tempat penyimpanan Rahasia Tuh bisa ditutup Dan ini kita bisa mengambil Barang dari bagasi Sebenernya Kalau kita bisa buka nih Jangan lah Dan bakunya sudah ISO fix Pastinya Untuk di Area pintu belakang Dia Ada Power window Speaker Dan Tempat penyimpanan Kecil Hmm Dia ujur Saya tertarik Dengan mobil ini Beneran deh Sudut belakangnya enak Apalagi ini mobil Tapi memang lebih cocok Nyetir sendiri Oke Kita langsung bahas Eksteriornya Keseluruhannya Sip Nah Ini dia depan dari Volvo S80 Tahun 2007 Untuk depannya sendiri Memang Kalau Volvo yang tahun 2007 Ini memang agak Lebih modern Yang dimana Logonya memang Agak sedikit berbeda Sebenernya sama sih Dengan tulisan Volvo Tapi dia seperti ini ya Volvo nya seperti ini Dan ini ada list chrome nya Di tengah-tengah sini Tapi kok jujur ya Kayak apa ya Bentuknya ya Boleh kalian aja Berkomentar di bawah Untuk logo Volvo ini ya Hmm Soalnya gak enak jadi omongnya Di lampunya sendiri Sudah menggunakan Projector Yang dimana Sudah modern Lampu utamanya Walaupun lampu sen nya Dan lampu kecil masih halogen Pog lamp juga masih halogen Dan Untuk area depan sini Memang Jujur sih Volvo itu Memang dia Mau Mobil sampai setua apapun Dia tidak akan Pernah Tua Dan Tetap dia Dia bodinya itu dia bang Walaupun disini ini Dia baja ya Walaupun dia ini baja banget Baja banget ya Bodinya Dan Disini ada washer lamp Dan ini jujur Bodinya dia itu baja banget Dari mulai sini aja Baja Gila Ini dia tampilan samping Dari Volvo S80 Tahun 2007 Jujur ya Untuk Volvo S80 ini Kalau tanya samping sih Jujur menurut saya sih Biasa aja ya Gak terlalu wah Kalau menurut kalian gimana Boleh berkomentar aja di bawah Untuk handle dia sudah suara body Ada tombol keyless nya juga disini Dan Kalau kita timbul Dia Electric track nya Otomatis Keren Dan kalau kita buka Percat lagi Dia otomatis kebuka Tapi ntar kalau biasanya Kalau kita nyalain mobil Kita buka dulu Tuh Dia langsung Otomatis kebuka Pilar B nya sudah menggunakan Black Piano Black Keren banget Ada lapisan chrome Di kelilingnya kaca Ada tanky bensin Yang kita bisa buka Dari dalam Bisa dibuka dari luar ya Padahal kalau buka Bisa dibuka dari luar Bisa Tapi gak apa salah Antainah model Sharkfin Hmm Jadi Jujur nih ya Mobil ini dari samping sih Memang menurut saya sih Biasa aja Kalau menurut kalian gimana Bokok penyater aja di bawah ya Nah Ini dia Tampilan dari Volvo S80 Bagian belakang Seperti ini Dia emang agak Semih-semih modern ya Kadang-kadang kalau jaman dulu Volvo itu lampunya kan Dia rata gitu ya Dan ini dia emang Semih modern Jadi dia lampunya Sudah agak Melengkung-melengkung Seperti ini Yang menurut saya Agak lumayan seksi Dan disini adalah Lapisan chrome Tapi dia emang Gak ada kamera mundur Karena dia Tipnya juga Gak bukan yang berlayar Tapi dia ada sensor parkirnya Disini Tuh di bawah Tuh ada tuh 4 titik Walaupun lampu remnya Semuanya masih halogen Sayangnya Padahal kalau ada LED Jadi keren sih Tapi no problem Tetap VW-A-nya tetap ada Dan dia Ada logo Volvo Dengan timbul Kaca sudah Dengan defogger Dan ada Highmont stop lamp Dan Saya bilang Volvo ini memang Sangat baja ya Sangat baja Untuk walaupun Disininya ini juga Ya memang ini plastik Tapi ininya nih Untuk bodinya ini Jujur ini sangat baja loh Karena yang Tadi saya cerita Dan ada video yang lewat Tadi itu Jujur Volvo itu Memang dia menjadi Mobil yang terbaik Di antara mobil-mobil yang lainnya Yang maaf-maaf Kalau kita black seperti itu Dia tidak hancur belakang Cuma hancur di bumper saja Nah ini dia bagasi Dari Volvo S80 Dia otomatis juga lampu remnya nyala ya Lampu remnya nyala Jadi menurut saya Volvo ini sangat luas Bagasinya Wah gila Dia udah mau punya bagasi yang luas Bangkunya Walaupun dia Tapi enak Duduk di belakang kan Tapi dia jujur Sangat luas Bagasinya Dan saya aja paling bisa masuk Bisa masuk ke dalam ya kali ya Mau nyoba Nggak usah deh Jangan Dan disini ada lampu baca Dan disini ada tempat penyimpanan Ban Kira-kira full size nggak sih? Boleh beli komentar aja di bawah ya Bagi yang sudah mereview Atau membongkar bannya ini Kalau menurut saya ini adalah Pelang-pelang kaleng Lampu bagasinya dua loh Dan Sangat luas sekali Bagasinya Saya jadi tertarik Dengan mobil ini memang Kita tutup lagi yuk Nah Untuk Ban-belak Bannya ini Dia pelaknya seperti ini ya Jenisnya ya Menurut saya ini Jujur pelaknya ini sangat Wow gitu Keren banget Untuk ukuran sendiri Dia menggunakan Profil bannya adalah 255 Per 65 Ring 17 Dengan lima baut Ada logo Volvo-nya Disini keren banget Dan untuk keempat rodanya sendiri Mobil ini sudah menggunakan Rem cakram Di keempat rodanya Jadi untuk pengereman ini Sangat lebih gigit Dan lebih Mantep Nah Untuk ini dia ruangan mesin Dari Volvo S80 Tahun 2007 Dia bener-bener ruangan mesinnya Itu rapi ya Rapi Gersih gitu Keren banget Dan dia mesin ini Sangat menggunakannya Tenaganya sangat besar ya Dia untuk CC-nya itu Dia 3200 cc 4 silinder Itu jenis mesinnya ya Nah Dia untuk ruangannya Memang udah rapi Dan dia sudah pegas loh Jadi kita gak perlu Yang namanya Harus nyangkut-nyangkutin Semacam kayak Apa namanya Kayak tuas gitu ya Tuas buat penanganan kap mesin Tapi ini jadi sangat luas Dan ini sangat lebar sekali Kalau kita Mau mengecek area mesin Untuk horsepower semuanya Ada di Lewat ya tulisan Tapi jujur Ini menurut saya Ini adalah Mobil sedan Dengan Yang bener-bener niat banget nih Buat mobil sebenarnya Tapi sayang sih Ini mobilnya cuma Diproduksi cuma sedikit Dan ini bisa dibilang Mobilnya ini sangat langka Untuk harganya sendiri Sudah saya tulis di deskripsi ya Dan bagi kalian Yang ingin Yang mau datang nih Datang aja ke KJM Gerets nih Untuk showroomnya Dia berada di Mall Blok M Blok M Jakarta Selatan Ini dia Volvo-nya Tampilannya seperti ini ya Untuk menanyakannya Juga ada di deskripsi semua Untuk nama teleponnya Semuanya Kalau kalian ingin Langsung menghubungi ya Atau enggak Kalau yang gak bisa datang Langsung ke KJM Oke Sudah Saya taruh di deskripsi semua Oke Itu aja Video saya hari ini Mengenai Volvo S80 Mohon maaf Kalau masih ada salah kata Dalam review Mobil ini Dan mobil-mobil lainnya Karena saya sebagai manusia Memang tidak ada yang sempurna ya Tidak sempurna Dan Misalkan saya Mohon dimaafkan Dan Terima kasih Telah menonton Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax